Hari ini kita akan membahas sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri judul Courageous Faith atau Iman Yang Berani, Saudara. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa dalam beberapa hari ke depan bahkan mungkin beberapa momen-momen ke depan ini kita akan masuk ke pada season yang baru. Yes, saya percaya there's always a new revelation in every single situation. Masuk ke pada season yang baru kita gak bisa membawa kantong anggur yang lama, Saudara. Masuk ke pada musim yang baru kita gak bisa bawa koper yang lama, gak bisa. Bicara mengenai kantong anggur ini bicara mengenai kapasitas iman kita. Kita buka ayat firman Tuhan yang pertama, Saudara. Di surat Yudas yang pertama, ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Saudara antusias untuk belajar firman Tuhan hari ini. Amen. Mari kita baca sama-sama Yudas 1 ayat yang ke-20. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdo'alah dalam roh kudus. Kalau kita bicara mengenai iman, pasti kita tidak terlepas dari penjabaran Ibrani 11 ayat yang pertama. Dalam kitab Ibrani dijabarkan dengan sangat gamblang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tau kan, saudara? Bahwa terlepas dari apapun agama kepercayaan yang kita peluk hari ini, ada banyak orang-orang hari ini yang mempraktekkan iman. Nah, tapi iman kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dikatakan di kitab Yudas tadi, dalam surat Yudas, dituliskan bahwa kita ini menaruh atau membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdo'alah dalam roh kudus. Ini yang membedakan iman kita dibandingkan iman-iman yang lain. Self-motivational speaker. Ada banyak self-development speaker yang mengatakan, ayo kamu harus punya iman, kamu harus punya iman. Yes, it's true. Tapi kita perlu membangun iman kita di atas dasar yang paling suci, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia, saudara, saya ingin kita sama-sama membuka juga. Galatia 2, ayat yang ke-20. Rasul Paulus mengatakan seperti ini, Galatia 2, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan, baca sama-sama. Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sudah ada tau lagu ini ya. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan. Dalam keseharian kita, kita perlu berjalan. Dalam kemenangan. Nah saudara, sangat penting bagi kita untuk bisa mendefinisikan perbedaan antara hidup dalam iman dengan hidup karena percaya. Kalau percaya itu bicara mengenai kata kerja. Kita mempercayai. Tapi kalau kita bicara mengenai iman, iman adalah kata benda saudara. Dalam Injil Markus ayat 9 ayat 24 sampai 25, ada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Dia bicara seperti ini. Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Awalnya saya baca ini kok kayak kontradiktif. Tapi ternyata setelah saya pelajari lagi, ternyata dia ini percaya, dia mau untuk percaya tapi dia gak cukup imannya. Artinya yang namanya iman bisa bertumbuh saudara. Katakan sama-sama, iman bisa bertumbuh. Pertanyaan yang artinya sekarang adalah iman kita bertumbuh dari apa, menjadi apa? Dan saya yakin, saya percaya yang namanya iman merupakan sebuah komponen penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan ada tujuh kali. Kita mungkin gak buka ayatnya satu persatu. Tapi kepada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian kepada orang yang sakit kusta, ada 10 orang sakit kusta, Yesus sembuhkan. Dan satu orang akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus. Sama, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Kepada perwira Roma, yang hambanya disembuhkan. Bahkan Yesus dibuat kagum. Karena dia tidak pernah menemukan iman. Di dataran Israel saat itu, selain iman yang dimiliki oleh perwira Roma ini. Artinya kalau Tuhan bisa menemukan iman. Dan Tuhan bisa terkagum kepada iman daripada seseorang. Itu yang perlu kita upayakan juga. Kita perlu membuat Tuhan kita menjadi kagum atas kapasitas iman kita hari ini. Amen. Kita mau bertumbuh dalam iman? Yes. Mari kita lihat sama-sama. Artinya, iman kita perlu bertumbuh dari apa menjadi apa. Nah, saya mau aja kita sama-sama melihat. Dari kisah kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Kita sandingkan dengan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Iman yang dimiliki oleh orang Israel di bawah kepemimpinan Musa adalah iman yang manja. Katakan sama-sama iman yang manja. Iman yang disuapin, saudara. Iman yang maunya diperhatikan. Iman yang maunya dilayani. Iman yang maunya melangkah kalau udah ada jalan yang dibukakan. Kita perhatikan dulu sama-sama. Musa adalah seorang Israel yang dibesarkan di dalam kebudayaan Mesir. Betul? Artinya dia pasti sangat fasih dengan civil engineer. Dia sangat fasih dengan sastra. Dia sangat fasih dengan kebudayaan Mesir yang hari itu merupakan kebudayaan adidaya. Yang menguasai pop culture saat itu. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel gak kurang-kurang mujizat, saudara. Tulah demi tulah Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir waktu itu. Pertolongan Tuhan gak kurang-kurang dalam kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Bagus gak? Bagus. Sangat bagus. Iman di bawah kepemimpinan Musa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Hari itu adalah iman yang kalau kita lihat di kanan kiri ada gunung, di belakang ada bangsa Mesir yang mengejar. Di depan ada laut merah. Bangsa Israel waktu itu neging, bersungut-sungut. Alkitab mengatakan mereka minta sama Musa. Kak, mendingan saya dibiarinin ada di bangsa Mesir waktu itu dibiarinin mati kelaparan gak apa-apa dibandingkan engkau memimpin kami ke tempat seperti ini. Mereka bersungut-sungut. Sampai akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, dia mengangkat tongkatnya. Kita tahu ceritanya ya, kemudian laut merah dibukakan. Pada waktu bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut merah, pertanyaannya lautnya udah disibakan. Tanahnya kering atau basah? Udah kering saudara. Udah kelihatan jalannya. Mereka tinggal, tinggal jalan. Kita bandingkan dengan bangsa Israel dibawah kepemimpinan Yosua. Beda sekali ternyata. Deg-degan saudara kalau gue jadi bangsa Israel dibawah kepemimpinan Yosua. Yosua satu. Kalau kita bandingkan antara Musa dengan Yosua dulu saudara. Yosua adalah orang biasa. Bahkan kitab Yosua yang pertama menuliskan ayat ke-enam. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nek moyang. Ayat tujuh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu. Ayat kesembilan saudara diulang lagi. Jadi bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terakhir. Diulang lagi sekali lagi kata Tuhan. Ayat 18. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Empat kali Tuhan menyatakan hal yang sama kepada Yosua. Pertanyaannya apakah artinya waktu itu Yosua udah kuat dan teguh hatinya? Atau malah penuh kebimbangan? Penuh kegalauan? Ternyata Yosua orang yang galau, orang yang belum kuat, belum teguh. Sampai harus empat kali Tuhan menyatakan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Sama seperti aku menyertai hambaku Musa. Demikian juga aku akan menyertai engkau. Dalam memimpin bangsa ini masuk kepada tanah yang kujanjikan. Kita lebih mirip Musa atau Yosua, saudara? Saya mirip Yosua. Saya bukan orang yang kuat dan teguh hatinya. Tapi saya percaya penyertaan dan kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Bangsa Israel dibawah kepemimpinan Yosua. Mereka harus berjalan masuk kepada tanah perjanjian tapi terlintas dengan sebuah tantangan yang luar biasa. Yaitu sungai Yordan. Sungai Yordan zaman itu tidak seperti sungai Yordan hari ini. Yang lebarnya hanya beberapa puluh meter aja. Saya akan ajak kita sama-sama melihat Yosua 3 Ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke tujuh belas. Kita pelajari sama-sama, saudara. Ayat yang kelima belas. Saya akan bacakan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Alkitab menuliskan mencelupkan. Perhatikan ya. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Air sungai Yordan waktu itu lagi meluber, saudara. Bahkan lebar daripada sungai Yordan itu mencapai 3,2 kilometer. Nanti saya akan tunjukkan ada sebuah gambar yang sangat menarik. Ayat 16 kita akan lanjutkan. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba yakni Laut Asin ataupun Laut Mati yang seringkali kita kenal hari ini. Terputus sama sekali lalu menyebranglah bangsa itu ke tentangan Jericho. Kita sama-sama melihat ada sebuah gambar yang saya temukan. Dan ini cukup mencengangkan, saudara. Jadi bangsa Israel menyebrang sungai Yordan itu jaraknya 3,2 kilometer. Saking meluapnya air di sungai Yordan hari itu. Dan kedalamannya, kedalaman sungai Yordan itu mencapai hampir 40 meter. 38-39 meter. Jadi mereka berkemah di dekat Sitim. Kemudian setelah menyebrang sungai Yordan, Alkitab mencatat mereka berkemah di dekat Gilgal. Nah, kalau saudara melihat. Tadi Alkitab mencatat. Berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Katakan sama-sama jauh sekali. Di dekat Adam, kota yang terletak di dekat Saartan. Jaraknya ternyata 33 kilometer dari tempat di mana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua menyebrang sungai Yordan. Dari mujizat ini saya mendapat beberapa pewahyuan, saudara. Yang pertama, masih basah kakinya. Para imam masuk ke dalam penuh resiko loh. Dia udah gak kebayang deh, yaudah deh mati-mati deh mungkin. Tapi dia tahu, ini bukan bicara mengenai pintu yang sudah dibukakan dulu. Ini masih, airnya masih ada, saudara. Tapi mereka tetap berjalan dalam ketaatan karena mereka tahu di seberang ada tanah perjanjian. Airnya gak langsung berhenti di depan mata. Ini pewahyuan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan. Waktu para imam menjejakan kakinya bukan langsung terkuak airnya saat itu juga. Langsung berhenti, 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 semua langsung berhenti gitu. Enggak. Alkitab menuliskan jauh sekali, di dekat kota Adam, di bendung sama Tuhan. Jaraknya hampir berapa tadi? Jauh, saudara. Enggak kelihatan. Tapi ternyata yang saya dapatkan adalah pada waktu kita berjalan dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita mengeksersis iman kita, pada waktu kita berjalan dalam iman. Ternyata Tuhan juga mengerjakan sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kelihatan. Tapi dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Bagi kita yang terpanggil seturut dengan rancangannya. Di belakang layar Tuhan bekerja, saudara. Untuk kita, sampai akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang. Deg-degan, saudara. Deg-degan. Beda sama yang udah langsung dibukakan. Nah, saya ingin kita sama-sama bicara mengenai iman yang berani. Ada tiga karakter daripada courageous faith. Atau iman yang berani ini, saudara. Saya tuliskan bahwa yang pertama poinnya adalah Faith that does not have contingency plan. Kalau saudara suka mencatat firman Tuhan, saya tahu Anda mungkin mencatat di handphone sambil gemeter nih. Faith that does not have contingency plan. Hang on a minute. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini bertentangan sekali dengan ilmu manajerial, betul? Betul apa betul? Semua kampus, semua universiti, semua lecturer, semua pasti akan mengajarkan you should have plan B. Kalau ini gagal, kamu harus persiapkan ini. Ini gagal, kamu harus persiapkan ini. Saya pas lagi mempersiapkan renungan ini pun juga sama. Saya tanya sama Tuhan. This is really the point that you want me to share, God? Really? Tuhan bilang yes. Berapa dari kita? Masih mempunyai rancangan cadangan dalam ikut Tuhan. Beberapa dari kita masih menyandingkan Kristus disandingkan dengan orang pintar. Beberapa dari kita masih percaya kepada Tuhan, tapi masih mengandalkan mamon. Dalam kita ikut Tuhan, saudara. Kita perlu menempatkan Tuhan kita sebagai Tuhan. Jangan ada yang lain. Iman yang berani adalah iman yang tanpa rancangan cadangan. Iman yang berani adalah iman yang tanpa ada plan B. Tahun 2011 saya dengan istri mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia. Setelah 12 tahun saya tinggal di kota Melbourne. Saya ambil keputusan untuk keluar dari the most livable city in the world katanya. 10 tahun dalam satu dekade Melbourne itu menyandang predikat sebagai kota yang paling nyaman untuk ditinggali. 6 tahun berturut-turut. Kemudian tahun ke-8 dia menang lagi. Jadi total 7 kali dalam 10 tahun waktu saya lagi tinggal di sana. The most livable city in the world. tapi saya sama istri berani melangkah keluar. Kenapa? Karena tiga alasan. Yang pertama simple. Saya pengen deket sama keluarga. Papa mama saya waktu itu masih ada. Sampai hari ini masih ada. Oma-omanya Ika masih ada waktu itu. 2011. Saya kepengen celebrating their life dengan saya tuh setiap kali mereka birthday setiap kali mereka anniversary saya pengen ada bersama dengan mereka. Yang kedua career opportunity buat saya waktu itu sekalipun saya kembali ke Indonesia dengan gaji di slash 30% sorry tinggal 30% tepatnya tapi saya melangkahkan kaki dan yang ketiga yang saya syukuri sampai dengan hari ini waktu itu alasan kenapa saya sama istri pulang ke Indonesia. Saya tahu ada kegerakan Allah yang terjadi. 2012 waktu itu saya ingat banget ada momen besar di negeri ini yaitu World Prayer Assembly WPA ada di Senayan. Saya ngomong sama Ika saya kepengen ada di sana. Karena saya tahu dari WPA itu merupakan kayak tonggak sejarah dimana Korea Selatan begitu selesai WPA ekonominya dibangkitkan dipulihkan dengan luar biasa. Nah 2012 waktu itu WPA berada dan saya tahu waktu itu gereja Mawar Syaron juga ambil bagian di sana menjadi asyar menjadi pendoa dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur per hari ini saudara kita bisa merasakan bahwa kita ada dalam pusaran daripada kehendak Allah daripada kegerakan Allah yang terjadi khususnya di gereja ini saya gak nyesel ibaratnya saya masuk ke Indonesia pakai skoci dan saya bakar skocinya. saya menyebrang masuk kepada satu daerah tinggal di Indonesia lewat jembatan gantung dan saya bakar jembatan gantungnya. saya gak punya plan B saudara hari ini izinkan saya menyampaikan pada waktu Bapak Ibu beberapa dari Anda mungkin sudah menyusun bisnis plan dengan detail Anda sudah menyusun action plan dengan tajam Anda sudah menyusun mempelajari semua risk analysis Anda sudah mempelajari kompetitor analysis Anda sudah melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa Anda lakukan dalam bisnis Anda dan kemudian pertanyaan adalah kenapa Anda tunggu? cepat atau lambat mungkin akan ada orang lain yang menjalankan bisnis Anda berani melangkah saudara berani melangkah saya percaya Tuhan menyertai Anda dalam setiap dekade dalam setiap titik yang Anda akan masuki Tuhan akan memberikan hikmat kepada Anda jangan punya plan B berjalan sama Tuhan jangan punya plan B kita semua sudah pernah melakukan ada dalam stage itu betul? Anda mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu Anda sudah tidak punya plan B Anda di baptis disini Anda menerima surat baptisan Anda tidak punya plan B Anda memutuskan untuk menikah Anda tidak punya plan B no plan B dan kalau kita lihat saudara perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun selama 12 tahun dia Alkitab menuliskan dia pergi ke tabib dari satu tabib kepada tabib yang berikutnya dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang berikutnya ya di Omni tidak sembuh di IMC tidak sembuh di Siloam tidak sembuh ke Penang tidak sembuh ke Malaysia ke KL tidak sembuh ke Singapura tidak sembuh ternyata itu masih jadi plan B sampai akhirnya wanita menderita pendarahan 12 tahun ini dia mengambil keputusan that's it saya mau ketemu sama satu pribadi yang bisa menyembuhkan ini saya mau ketemu sama Tuhan Yesus that's it asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh dia gak punya plan B 12 tahun dia muter-muter menjalankan plan B nya betul sampai akhirnya dia kena dengan satu titik terakhir dalam bahasa Jerman dikatakan mentok mentoknya udah bukan ujungnya pake K lagi ya tapi pake G mungkin mentok udah gak bisa kemana-mana di batas kuatku kuasamu nyata di ujung harapku kau justru bekerja pertolonganmu tak pernah terlambat kau selalu ada bagiku sebenernya pernah denger lagu ini ada yang pernah denger gak ada betul karena memang barusan saya keluar sama liriknya gak pernah ada di batas kuatku kuasamu nyata di ujung di ujung harapku kau justru bekerja pertolonganmu tak pernah terlambat kau selalu ada bagiku bagiku jangan punya plan B saudara pada waktu anda mentok selalu ada jalan bersama dengan Tuhan lari sama Tuhan poin yang kedua saya ingin rindu bagikan bagi saudara poin yang kedua growth over miracles time and strength over convenient iman yang perlu kita miliki adalah iman yang tidak meminta mujizat tetapi iman yang meminta pertumbuhan iman yang perlu kita miliki adalah iman yang gak minta kemudahan tapi minta waktu dan kesempatan ini iman yang berani saudara saya gak akan buka ayatnya mungkin tapi Joshua 10 kalau nanti saudara ingin baca ini kisah dimana Joshua berdoa matahari berhenti bulan berhenti kalau kita lihat permintanya ini ekstrim saudara karena sebelumnya singkat cerita saya akan ceritakan aja bangsa Israel waktu itu lagi di kepung sama kerajaan-kerajaan yang menguasai tanah perjanjian waktu itu mereka bersekutu melawan bangsa Israel saya bacakan aja ya sedikit ya Joshua 10 ayat yang ke-11 sedang mereka melarikan diri yaitu musuhnya bangsa Israel sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bethoron perhatikan nih saudara maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke azeka sehingga mereka mati tapi ayat ke-12 Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel ia berkata di hadapan orang Israel matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur dan momen ini saudara kalau anda suka dengan sejarah di dalam sejarah suku Maya suku Aztek tertulis pernah ada satu kali mereka mengkonfirmasi apa yang dituliskan Alkitab bahwa matahari waktu itu berhenti dan saya percaya Joshua ini ekstrim lo mintanya kenapa dia gak sekedar langsung minta aja sama Tuhan dia doa sama Tuhan Tuhan minta untuk engkau kirimkan lebih banyak batu sehingga musuh-musuhku mati semua dan aku selesai dia gak doa minta mujizat saudara tapi dia doa minta matahari berhenti artinya dia minta waktu dia minta kesempatan untuk dia bisa menuntaskan apa yang menjadi tugasnya dia dia minta kekuatan sama Tuhan dia gak mau jadi orang yang manja dia mau untuk ikut berperang bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi Joshua saya tahu ada beberapa dari kita yang hari ini ada dalam pergumulan tapi milikilah iman yang berani saudara iman yang berani berdiri di hadapan Tuhan mengatakan ya Tuhan ku percaya aku percaya lewati lembah air mata aku percaya sekalipun mungkin belum langsung selesai masalahnya firman mu ya dan amin aku percaya kemenangan sudah kau jamin aku percaya mungkin orang yang lagi kita doakan belum sembuh dari sakitnya tapi tetap percaya sama Tuhan saudara kita pasti akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lebih kuat lebih taat lebih setia kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman untuk sebuah tujuan yang mulia jangan minta gampangan jangan minta jalan yang langsung rata langsung mulus langsung selesai kita belajar dari Yosua memiliki iman yang berani adalah iman yang meminta waktu kesempatan iman yang meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melewati hari-hari kita gak mudah tapi bersama dengan Tuhan kita pasti akan kuat menyelesaikan segala sesuatu poin yang ketiga saya akan ajak kita dulu untuk membuka dulu terlebih dulu Markus 11 ayat 22 saudara masih bersama dengan saya amin kita siap-siap untuk menerima poin yang ketiga poin yang terakhir Markus 11 ayat 22 saya akan bacakan bagi saudara Yesus menjawab mereka percayalah kepada Allah aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya karena itu aku berkata kepadamu apa saja perhatikan yang kamu minta dan doakan percayalah percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu jangan sampai kita jadi mempraktekan iman yang berani dengan kita berdiri di depan sebuah mobil yang keren yang kita pengen kemudian saya beriman saya beriman bukan saudara bukan seperti itu tapi kalau kita belajar untuk memiliki iman yang berani adalah iman yang dimiliki bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua pada waktu mereka berperang melawan Yeriko hari pertama bangsa Israel mengitari tembok Yeriko yang tebal itu satu kali hari kedua hari ketiga hari keempat kelima ke enam mereka mengelilinginya masing-masing satu kali hari ketujuh mereka mengelilingi sebanyak tujuh kali betul dan Alkitab menuliskan bangsa Israel di kelilingan yang ketujuh itu dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai maka tembok Yeriko yang tebal itu runtuh pertanyaannya waktu mereka bersorak-sorai temboknya udah runtuh atau belum? belum catat ini saudara poin yang ketiga adalah being thankful before an answered prayer being thankful before an answered prayer sebelum doa anda dijawab anda udah harus mengucap syukur sebelum doa anda dijawab anda udah harus memilih untuk bersorak-sorai sebelum orang yang anda kasihi menerima kesembuhan dari Tuhan ucapkan iman pegang janji Tuhan dan ucapkan syukur kepada Tuhan this is a real battle saya sendiri lagi menghadapi ini saudara orang tua saya papa saya di Bandung hari ini dia lagi stroke satu hari sesudah sinja dia stroke menyerang otak kiri jadi bagian kanannya yang paralyzed tangan kanan gak bisa gerak kaki kanan kaku saya waktu itu dari dari Karawaci saya langsung ke Bandung dan saya bisikkan sama papa dari hari pertama papa tenang ya papa banyak yang sembuh salah satunya pasti papa saya ngomong sama papa di tengah-tengah keadaan papa yang lagi menurun tangan kanannya belum bisa ngapa-ngapain per hari ini puji Tuhan tangan kanannya mulai bisa ngangkat mulai bisa kasih jempol udah bisa berjalan 4 bulan per hari ini tapi waktu itu kurang lebih sebulan yang lalu papa udah mulai bisa jalan udah bisa makan sendiri masih pakai tangan kiri tadinya gak bisa ngomong sedikit pun satu patahkan ataupun gak bisa per hari ini puji Tuhan udah bisa ngomong ika udah bisa ngomong Audi makan udah bisa sampai detik ini setiap kali saya ke Bandung saya ketemu sama papa saya selalu bisikan hal yang sama tenang ya pak pada Tuhan Yesus banyak yang sembuh salah satunya pasti papa saya percaya saya percaya saya percaya Tuhan gak akan secara instan mungkin menyembuhkan it's okay gak apa-apa gak akan merubah hati saya jadi menjauh sama Tuhan gak saya akan tetap setia pegang janji Tuhan saya akan tutup dengan sebuah kisah ada seorang anak muda dia berjalan di tengah-tengah padang pasir dia hanya berbekal dia lagi tersesat dan dia hanya berbekal dengan sebuah botol minum yang terbuat dari flask gitu ya dari kaleng dan itu pun udah menipis dia perlu minum secepatnya kemudian dari kejauhan dia mulai melihat ada sebuah gubuk saudara dia pikir awalnya wah ini kayaknya jangan-jangan fata morgana dia lari mendekat wah ini kayak ada secara harapan dia deketin eh ternyata beneran ada gubuk dia masuk ke dalamnya dan dia berharap ada sebuah air minum atau ada seseorang yang menolong dia ternyata kosong tapi dia menemukan ada sebuah pompa air yang udah karatan udah udah tua refleks dia langsung mencoba untuk memompa air tapi nihil gak keluar air apa-apa dia mulai banting semuanya dia lempar yang dia punya dia teriak sama Tuhan ah help me di salah satu sudut ruangan daripada gubuk itu gak lama dia mulai melihat eh kok ada botol minum dari plastik yang ada airnya dia lari dia kepingin ambil waktu dia pegang dia waktu buka tutup daripada botol plastik itu dia ngelihat uh ada tulisan dia udah hampir minum tapi dia keburu baca tulisannya di tulisannya ada tulisannya seperti ini use this water pakai air ini untuk memancing pompa air yang ada di depan yang udah karatan itu yang udah tua kemudian the water will come out then fill this bottle again and put the bottle at its place after use isi lagi botol ini dengan air kemudian taruh di tempat semulanya orang yang lagi kehausan ini anak muda ini dia bingung saudara ini udah bisa jadi penyambung nyawanya tapi ada tulisan seperti itu waktu dia lihat pompa airnya pompa airnya udah tua udah karatan apa yang jadi jaminannya kalau dia tuangkan semua airnya beneran pompanya ini bisa menghasilkan air disitu dia mikir dan akhirnya dia ambil keputusan oke saya akan mempercaya apa yang dituliskan dia tuangkan semua airnya ke dalam pompa sambil dia memompa airnya dan ternyata saudara mulai kedengeran dia tuangin semuanya sampai habis dan ternyata keluarlah air yang membual-bual dia happy banget happy banget dia bisa isi botol minum dia yang awalnya dia bawa yang dibuat dari kaleng dia bisa menyegarkan dirinya lagi dia bisa mandi dia bisa minum dengan puas begitu selesai dia ingat oh iya ada botol plastik yang sama tadi dia ingat pesen yang tadi yang sama dan dia taruh di bawah pompa air dan diisi dengan air dia taruh ke tempat yang semula dan dia ambil ternyata ada ball pen deket situ dia ambil dan dia tambahkan dalam tulisannya dia tulis believe me it works pelajaran iman apa yang kita dapatkan dari kisah ini saudara ternyata ada orang lain yang sudah menerima kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup ada orang lain yang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa hidupnya ada dalam kelimpahan dalam rahmat Tuhan believe me it works ini iman saudara dia gak langsung minum airnya kalau waktu itu dia langsung minum langsung habisin dia gak akan punya kesempatan untuk mandi dia gak punya kesempatan untuk bisa mengambil ball pen dan menuliskan believe me it works no yaudah dia akan menjadi orang yang sangat selfish selesai dan bahkan keturunan-keturunan berikutnya pun orang yang masuk ke dalam gubuk tersebut gak akan bisa lagi menikmati air yang membual-bual dari pompa air yang udah tua itu betul itu saudara hari ini saya ingin menyampaikan iman kita it works iman kita di dalam Tuhan Yesus it works sampaikan pesan ini kepada sebanyak-banyaknya orang sampaikan pesan ini iman di dalam Kristus it works kepada anak cucu kita berikutnya making disciples transforming us